Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan ibadah Ramadan Masuk fase 2, fase Mahfirah Kalau pertama kan sudah Ramadan kita telah mulai dapat barokah Yang mulai belajar untuk mumpuk pahala Sekarang masa pengampunan Kalau kita masa pampan ini ya oleh Allah Dijajikan akan diampuni dosa-dosa kita Minimal dosa-dosa kita yang terdahulu Dosa yang kecil ya Ya mungkin dosa besar tapi tidak terlalu ya Jangan serik pokoknya Karena sesuai dengan janji Allah kan Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan Dengan sungguh-sungguh, dengan perikhlasan ya Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Ya sudah terdahulu Ya biasanya salah-salah bolong-bolong Suka bohong Ya Allah itu maaf pengampun Seperti kalau ada cerita ya Jadi kalau orang itu sudah banyak dosanya Waduh, terus sudah hapus Tapi karena dia bertobat menjelang ajal Ya Allah tidak maaf, mengampuni Insya Allah masih ada janji untuk surga Tapi jangan jadikan dasar terus Karena kita nanti selalu diampuni Terus selama hidup Terus kita berdosa ya jangan Nah mumpung nanti Ramadan kan kita bisa Apa, dan diampuni lagi Nah habis puasa, lebaran, dosa lagi Jangan begitu ya Karena suratnya diampuni itu kan tetap ada ya Kalau mengampuni itu saatnya ya harus ada Niatan untuk Berdikir, mau nampun Kemudian tidak mengulangi lagi Ada penyesalan Nah jadi itu tadi harus ada Dikir, mau nampun, dan penyesalan Jangan terus hari ini Mau nampun, mau puasa Nanti lebaran, dan seterusnya Nanti Allah akan gemes Wah ini orang kok Terus begitu ya Terus buat modus ya Nggak boleh Makanya Kalau kita itu Mengaku sebagai Allah Yang paling mudah tadi Lakukan apa yang diperintahkan Dan menjauhi apa yang dilarang Menuju langan-langan takut Sehingga kalau kita itu Sudah terbiasa untuk Melakukan hal yang baik Dan tidak melakukan hal yang buruk Maka perbuatan-perbuatan modusnya itu Akan dengan sendirinya Tereliminir Nah sudah terlupakan Yang kuncinya seperti kemarin itu ya Istiqomah Istiqomah berbuat kebaikan Jangan istiqomah berbuat Kejahatan Atau pakai Dari kapok lombok Nah ini salah Tobak Karena ada ujian Mungkin ketanggok Bahwa besok Setelah dimahapkan Terus kumat lagi Itu yang nggak boleh Padahal memang Kalau kita lihat di lingkungan itu ya Banyak kejadian ya Tidaknya kalau kuasa ya Kuasanya kusuh Banyak rajik kemejir Habis ini Habis ini pulang kemejir Ambil sandal Lewat jalan Ada banyak tetangga Diambil Nah kalau itu ya Tidak benar ya Berarti ibadahnya masih belum Benar Karena Allah itu tetap Mengampuni siapapun Mbak Banya Jangan kan Allah ya Jangan kan Allah ya Jangan kan Allah Jangan kan kita ya Ya Allah itu termampun Oleh karena ya Kita itu Harusnya juga Mudah untuk memberi Maaf Tidak menunggu nanti Sekarang pun Karena kalau Kita sebentar-bentar Gampang mengatakan Orang salah Karena dosa yang besar Terus Tidak akan diampuni Nanti pasti Masa rakan Lalu orang itu jadi takut Takut beragama Kan ada cerita itu ya Saya sudah Membunuh 99 orang Saya sudah Toba Saya tukang mali Merekosa Menarkoba Nanti gimana ya Oleh Allah Makan diampuni Kalau orang yang berilmu Tidak Makan dijawab Oh ada dosanya besar Anda tidak akan diampuni Anda masuk rakan Kalau orang digitukan Dia maunya tobat Jadi tidak tobat Bisa-bisa Orang yang mengatakan Dibunuskan Kan ada cerita itu ya Sehingga Daripada saya Dosa dengan 99 Mending 100 Silahkan nanti Baca cerita itu ya Itu yang masur Untuk menasihati kita Kan juga ada cerita Kalau orang itu Sudah banyak dosa Tapi mau tobat Sebelum tobat Dia Keburu ajar Baru niat ya Apakah nanti dia juga Masur praka Atau soga ya Menurut kisah Itu kan ada orang Mau tobat ya Tapi dia ketika Jalan Tidak ngukur Perjalanan dia Itu bahasanya Pakai bahasa Mungkin filosof gitu ya Perjalanan dia Dari Maksiat Sampai netra Sampai entah Menuju ke Tobat itu Dekat mana Kalau dia sudah Dekat Menuju Menuju Dekat Pintu tobatnya Insya Allah Nanti Allah Tetap Maha Pahampun Sehingga Dilematan Tadi Harus banyak Digir Harus banyak Ingat Allah Memperpenyak Bahasa Dan mulai Tidak melakukan Hal-hal yang Berbuat Dosa Jadi saja Ingatkan Fase-fase Kedua ya Fasenya Untuk mohon Ampun Supaya kita Tidaknya Mau Memohon Ampun Allah Tapi juga Mudah Untuk memaafkan Orang Lain Semoga Bermanfaat Kalau ada Salam Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh